Intro Halo guys, balik lagi bersama Nyaris Terkenal Intro Pejabat India mengklaim pesawat tempur rafal bisa menjadi jaminan hasil yang menguntungkan dalam konflik di masa depan menghadapi jet tempur Tiongkok rafal adalah pesawat tempur generasi 4 plus buatan Perancis yang pertama kali terbang pada tahun 1986 dan 36 pesawat tempur rafal akan segera bergabung dengan Angkatan Udara India pada tahun 2025 Rafal terkenal sebagai jet tempur canggih dengan biaya operasional dan perawatan yang rendah Selain itu, rafal dapat dipersenjatai dengan rudal udara ke udara termoderen Namun dengan segala kelebihannya, rafal akan menghadapi berbagai kesulitan apabila secara serius bertarung melawan pesawat tempur China dengan sejumlah alasan Kontrak India untuk pembelian 36 rafal menelan biaya sebesar 7,8 miliar euro yang luar biasa yang mengarah pada dugaan korupsi yang meluas di dalam pemerintahan India dan memberikan pertanyaan yang sangat serius di kalangan analis militer di seluruh dunia mengenai efektivitas dengan biaya pembelian semahal itu Berdasarkan kontrak, India telah membayar 242 juta USD per satu rafal menjadikannya yang paling mahal di dunia termasuk dengan jet tempur buatan Amerika Serikat dan Rusia yang jauh lebih berat dan lebih canggih Mengenai kinerja jet tempur, rafal mungkin akan kesulitan apabila berhadapan dengan jajaran pesawat tempur canggih Tiongkok seperti jet siluman J-20 dan J-16 China Jet tempur J-16 bahkan lebih murah kurang 1.5 yang dibayarkan India untuk rafal namun J-16 tetap memiliki kemampuan yang diklaim lebih unggul sementara rafal memiliki kecepatan maksimum di bawah rata-rata Mach 1,8 sedangkan J-16 lebih cepat 40% melebihi Mach 2,2 Rafal mampu terbang pada ketinggian sekitar 15 km memberikan J-16 dengan keuntungan yang cukup besar karena dapat beroperasi di ketinggian 20 km yang jauh lebih tinggi Jet tempur China juga memiliki tenaga yang jauh lebih unggul dan rasio dorong berbanding berat yang lebih baik J-16 juga lebih unggul dalam hal kemampuan daya angkut persenjataan dan jangkauannya Salah satu opsi lainnya bagi India untuk mengimbangi armada pesawat tempur Tiongkok adalah pembangunan pesawat tempur generasi terbaru di dalam negeri dengan dukungan Rusia juga melakukan akuisisi pesawat tempur MiG-35 dan jet tempur Siluman Su-57 yang harganya lebih murah dibandingkan dengan jet tempur Rafal Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!